Halo Sobat Catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Kawan-kawan, disini kita akan membahas permainan yang cukup menarik dari dua legenda catur. Kita tahu, terakhir kali Magnus Carlsen bertemu dengan Geri Kasparov ialah 16 tahun yang lalu, dan setelah 16 tahun lamanya, akhirnya Magnus Carlsen bisa bertemu kembali dengan Geri Kasparov. Tentunya, di event Chess 960 atau Catur Ajak Fischer, dan turnamen kali ini diselenggarakan oleh klub catur tekenan Amerika Serikat, St. Louis Chess Club. Dan penasaran bagaimana permainan kedua hebat ini tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, Fischer Random Chess, atau disebut dengan Catur Ajak Fischer, yaitu dikenal juga dengan Chess 960, yaitu di mana perwira berbeda teman-teman. Lihat, di baris ke satu, dan di baris ke delapan. Dan perlu diketahui sebagai informasi bahwa panitia memberitahu posisi seperti ini kepada pemain ialah 3 menit sebelum. Jadi bisa anda bayangkan bahwa kedua pemain hanya mempunyai waktu 3 menit untuk menganalisa bagaimana posisinya dan akan memainkan bagaimana. Baiklah kita langsung ke permainan, disini Gerika Sparoff sebagai putih memulai langkah dengan pion ke D4, Magnus Carlsen membalas pion ke D5, pion ke E3, langsung mengaktifkan gajah ke depan, kuda ke F6, disini mengaktifkan kuda, kuda ke F3, E6. Kita lihat, tercipta pembukan simetris ya, artinya putih maupun hitam sama-sama mengalami pembukan yang sama. J4, langsung berencana menukarkan pion dan juga mengaktifkan gajah, A6, mengontrol putak penting B5, kuda ke C3, dan di posisi ini pion memukul pion, gajah memakan, dan C5, kembali menawarkan pertukaran pion. Disini putih menerima, sehingga gajah memakan, dan Kasparoff langsung menukarkan montri teman-teman. Dan kita lihat, disini akan mengarah kepada permainan endgame yang cukup sengit ke depan. Permainan dilanjutkan dengan gajah ke D3, yaitu untuk mencoba mengontrol diagonal yang cukup penting, terutama mengontrol putak pusat, petak E4. Permainan berlanjut dengan raja ke E7, yaitu untuk bermanufur ke petak yang lebih aman, dan disini Kasparoff Rokadeh. Kita tahu teman-teman, di video sebelumnya juga sudah dijelaskan, bahwa konsep Rokadeh sama dengan Rokadeh pada biasanya, sehingga disini kita lihat Rokadeh sayap montri. Kita lihat teman-teman, raja dan benteng, tetap posisi seperti biasa melakukan Rokadeh. Kuda ke C6, mengaktifkan kuda ke depan, kuda ke G5. Kita lihat bermaneuver dan juga menawarkan pertukaran kuda ke depan, dengan tempo juga, mengancam gajah. Benteng ke D8, langsung menguasai VLD ke depan, kuda ke E4 sesuai rencana dan menukarkan kuda. Kuda memukul kuda, kuda memukul kuda dan mengancam gajah, sehingga gajah mundur ke B6. Tetap mempertahankan diagonal yang cukup penting ke depan bagi putih. Gajah ke C3, langsung mengancam benteng ke depan dan juga jelas mengancam pion sehingga F6, mencegah hal tersebut sudah jadi. G4, untuk mendorong pion ke depan dan merusak struktur pion, gajah ke A5. Kita tahu teman-teman, karena secukup berbahaya ke depan bagi benteng dan juga pion-pion dari hitam, maka di sini, manuskalsen langsung menawarkan pertukaran gajah. Giri Kasparov menerima, gajah ke C2. Kita lihat juga menawarkan pertukaran benteng, gajah ke C6, dengan tempo memaku kuda dan juga memperkuat benteng satu sama lain, benteng H ke G1, yaitu untuk melepas bakuan dari gajah dan dapat dilanjutkan juga dengan memajukan pion ke depan. Kuda ke C4, benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, G5. Di sini manuskalsen tentunya tidak menerima, yaitu dengan F5, kembali mengancam kuda, sehingga kuda mundur ke C3, kuda ke E5. Bermanfaat ke petak yang lebih aktif, F4 mengusir kuda, kuda sesuai rencana ke F3, mengancam benteng, benteng ke G2. Di posisi ini, kuda untuk meng-forking benteng dan gajah cukup layak dipertimbangkan, namun di sini kalsen lebih memilih pion ke G6, menghentikan pion dan juga memperkuat struktur pion. Benteng ke F2 mengancam kuda, E5. Dengan jelas, mencoba menukarkan pion atau tidak, di sini juga akan memajukan pion. E4, di sini cukup komplikatif posisinya, di mana Kasparov menawarkan juga pertukaran pion. Di sini manuskalsen, pion F memukul pion E terlebih dahulu, dengan jelas juga melindungi kuda ke depan, maka kuda memukul pion. Kuda ke D4, dengan jelas di sini mengancam gajah, dan gajah juga mengancam kuda. Kuda ke G3 menyelamatkan diri, kuda memukul gajah. Raja memakan, benteng ke F8, untuk mengancam pion dua kali. Sehingga kuda ke E2, mensupport pion, Raja ke E6, membantu permainan. Raja ke D2, begitu pun dengan Kasparov. Gajah ke B5. Kita lihat langsung, mengancam kuda, di mana kuda ini juga, membantu untuk melindungi pion. Dan di sini benteng ke F3, di posisi ini, gajah memukul kuda adalah langkah terbaik, di mana apabila di sini Raja memakan, barulah pion memakan pion. Jelas di posisi ini teman-teman, pion cukup aman, dan juga pion putih cukup lemah, dapat di eksekusi oleh hitam ke depan. Namun rupanya kita kembali, di posisi ini benteng ke F7, dari Magnus Carlsen. Dan Kasparov melanjutkan dengan benteng ke E3, barulah di sini gajah memukul kuda, dan terlebih dahulu, benteng memukul pion skak, dan setelah Raja berpindah, barulah benteng memukul gajah, benteng memukul pion, Raja ke E3. Langsung mengancam benteng, benteng ke G4, dan pion tidak terselamatkan, dan Kasparov melanjutkan dengan benteng ke D2 skak, Raja ke E6, benteng ke C2, langsung bermonever ke baris ke 7 ke depan, benteng memukul pion, benteng ke C7, benteng ke B5, langsung melindungi pion dan juga mengancam pion putih, benteng memukul pion, benteng memukul pion, A4, A5, untuk mencegah pion promosi atau maju, H4, benteng ke B4, langsung mengancam salah satu pion, benteng ke H6, langsung juga mengancam pion, Raja ke F7 melindungi pion, A5, menawarkan pertukaran pion, diterima oleh hitam, dan di posisi ini, B6, perlu diketahui teman-teman, apabila benteng langsung memukul pion, ini akan remis juga, dimana benteng akan melakukan skak, maka pion juga akan hilang teman-teman, jelas ini adalah posisi remis, untuk itulah teman-teman, di posisi ini, manus kalusin B6, kita lihat apa yang akan terjadi ke depan, permainan berlanjut dengan benteng ke E5, langsung membatasi ruang gerak dari Raja Hitam, sehingga manus kalusin Raja ke F6 mengancam benteng, benteng ke E4, mencoba menukarkan benteng, benteng ke B3 skak, Raja ke D2, bermanufar untuk melindungi pion juga ke depan, dan menjigah hitam promosi, Raja ke F5, benteng ke H4, untuk membatasi baris ke 4, Raja ke E5, Raja ke C2 mengancam benteng, benteng ke F3, benteng ke H6, mengancam pion, benteng ke F6, untuk melindungi pion dan juga menawarkan pertukaran benteng, Kasparov menerima, Raja ke D3 mendekat tentunya, Raja ke E5, di sini Raja ke E3, membuat langkah mirror kepada hitam, sehingga di posisi ini, jelas akan tercipta draw, Raja ke D6, Raja ke D4, Raja ke C6, Raja ke C4, B5 skak, dan tepat di posisi ini, mereka berdua bersepakat draw, teman-teman, karena apabila kita lanjutkan, tentunya pion memukul pion skak, Raja ke B6, Raja ke B3, Raja memukul pion, kita lihat di sini pion di pinggir, sehingga akan draw dengan konsep seperti yang sudah grafik pada papan, Raja ke B2, A4, Raja ke A2, Raja ke B4, Raja ke B2, A3 skak, Raja ke B1, Raja ke B3, Raja ke A1, maka akan bolak-balik, teman-teman, apabila di sini pion ke A2 langsung remis, apabila di posisi ini, Raja ke A4, maka Raja ke A2, Raja ke B4, Raja ke B1, Raja ke B3, Raja ke A1, maka jelas, akan remis, teman-teman, dan untuk itulah, pada posisi sebelumnya, mereka sepakat draw, bagaimana kawan-kawan, permainan yang cukup sengit dari kedua pemain legend ini, walaupun 16 tahun yang lalu bertemu, saat ini pun masih menghasilkan draw ya, dan kita saksikan bagaimana permainan mereka ke depan, baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur dari chest 960 kali ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajl, selamat menjawab di kolom komentar, ini di teman-teman Fajlnya, temukan langkah terbaik bagi hitam, dan memenangkan permainan, silahkan tuliskan jawaban anda di kolom komentar, dan kami akan memilih, dan mengempin bagi jawaban anda yang benar, sehingga semua sahabat penyertaan catur dapat melihat jawaban anda, baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini dari catur toki Indonesia, dan catur dunia terupdate, chest 960, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini selanjutnya, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share teman-teman, sehingga semakin banyak sahabat kita, pecinta catur di luar sana yang menemukan video ini, dan mari juga tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya, salam catur toki Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya, keep sharing and keep loving, bye-bye. sub indo by broth3rmax